Halo Youtubers, di video kali ini akan saya kasih tau gimana caranya membuat thumbnail di Android yang hasilnya bisa nambah klik di pencarian video Youtube Dan JC Channel, untuk kemajuan Youtuber Indonesia silahkan subscribe biar nambah ilmu dan channelmu semakin berkembang Jangan pernah ngeremehin yang namanya thumbnail Karena dia sebagai ujung tombak video kita di pencarian Youtube Gambar kecil ini bisa nentuin nasib video kita bakal di klik atau enggak Sebelum kita bahas gimana caranya bikin thumbnail yang sebenarnya gampang Lebih penting lagi kita harus tau thumbnail yang dapat menggoda orang untuk mengklik sebaiknya gimana Tanpa bermaksud menipu atau membohongin calon penonton ya karena itu enggak bagus Begini, saat orang nyari sesuatu di Youtube Mereka bakal disuguhin deretan video-video yang relevan Atau saat kita nonton sesuatu di sebelahnya juga bakal nongol Video-video yang sejenis Nah disinilah tugas thumbnail dimulai Video-video tadi diwakili oleh thumbnail-thumbnail yang macam-macam bentuknya Orang akan mulai ngelirik gambar-gambar kecil itu selain juga judulnya Gimana caranya agar thumbnail video kita lebih menonjol dan menarik perhatian Berikut tipsnya Satu, bikin desain khusus untuk thumbnail video-videomu Ini sebagai ciri khas dari channelmu Desain tadi harus berangkat dari tema yang sama Misalnya pemilihan warna, penggunaan jenis font, dan tata letaknya Dengan tema yang sama, orang akan ngenalin bahwa thumbnail ini dari channelmu Nomor dua, gunakan jenis huruf yang besar dan tebal Ini biar lebih kelihatan karena thumbnail itu ukurannya kecil Isi tulisan thumbnail nggak harus sama dengan judul Tapi kalau bisa, melengkapi isi judul videomu Pikirin rangkaian kata yang singkat dan menarik sesuai isi videomu juga Nomor tiga, gunakan foto orang di thumbnailmu Percaya deh Thumbnail yang ada fotonya Foto orang maksudnya Jauh lebih menarik daripada thumbnail isi tulisan aja Contoh thumbnail yang saya buat nih Punya penampilan yang berbeda kan dibanding video yang lain di mesin pencari Mana yang lebih menarik kira-kira Kalau kamu ada saran buat thumbnail di channel D&J Silahkan isi di komentar Nah, sekarang saatnya kita buat thumbnail sesuai tips tadi Sebenarnya ada banyak aplikasi yang bisa kita pakai Tapi kali ini saya akan coba pakai aplikasi Pixel Labs Karena fiturnya yang keren dan hasilnya tanpa watermark Pertama, kita siapin foto untuk backgroundnya Pilih atau buat foto yang mau dijadiin background semenarik mungkin Kamu dapat coba beberapa pose untuk alternatif Ingat ya, sisain ruang kosong di samping kiri atau kanan Karena ini nanti buat naruh teksnya Kalau posisi orangnya di tengah atau nanggung nanti agak susah Ngatur teksnya Kalau sudah siap, sekarang saatnya kita masuk ke aplikasi Pixel Lab Ini adalah tampilan awal saat kita buka aplikasi Pixel F Nah, disini ada beberapa bagian yang paling tidak harus diketahui dulu Bagian atas ini merupakan tools seperti untuk zoom, untuk grid, tombol garis bantu, untuk menambah objek, untuk menyimpan, sharing, dan sebagainya Nah, pada bagian bawah huruf A ini untuk menambah atau untuk mengelola teks Kemudian sebelahnya untuk mengelola gambar spektor Jadi misalnya untuk membuat garis, kotak, lingkaran Kemudian untuk sebelahnya, ini untuk mengelola foto Nah, langkah awal Kita pilih dulu yang template-nya masih polos Dengan menekan titik 3 di poncok ini Kemudian klik image size Ada juga yang bisa gunakan untuk YouTube Kita pilih untuk YouTube Klik OK Kita memasukkan foto Kita bisa melalui icon plus ini Kita tambah foto dari gallery Disini juga kita bisa menggunakan berbagai ukuran Tapi sebaiknya kita gunakan ukuran yang full saja Kita kunci dulu ini agar tidak bergerak Kita klik layer Di sini ada gambar gembok Kita klik gambar gemboknya Kita klik layer lagi Nah, ini dikeser-keser sudah tidak bisa ya Langkah kedua Misalnya kita mau menambahkan segitiga Di bawah ini kita bisa menambahkan warna Kita pilih warnanya, bisa mengelola dari sini Misalnya kita pilih warna ini Kita klik OK Nah, setelah itu kita atur ukurannya Saya akan menambahkan ini ya Kita klik OK dulu Nah, untuk mengaturnya Misalnya kita mau merotate Klik rotate Lalu kita sesuaikan desain bentuknya Kita coba tambah satu lagi ya Kita bisa menggunakan berbagai variasi Untuk shape-shape tambahan ini Gantian kita lock dulu bagian ini Agar tidak sengaja bergerak Nah, selanjutnya Jika backgroundnya sudah selesai Kita bisa lock semuanya dulu Baru kita tambahkan text Kita klik bagian A ini Nah, textnya disini Ketuk dua kali kita bisa menambahkan Misalnya Kita coba ganti fontnya dulu Misalnya Kemudian warnanya Ketuk dua kali kita bisa menambahkan Kita bisa mencoba variasi Dengan memberi efek 3D rotate Nah, ini kita bisa Memberikan efek rotasi Sehingga akan lebih Dinamis gambarnya ya Kalau bisa Efek apapun yang kita berikan Harus Dapat mudah dibaca Jadi jangan kebanyakan efek yang Malah membuat tulisan kita tidak jelas Nah, dengan membuat huruf yang besar Dan mudah dipaca seperti ini Dengan tambah foto orang Tentunya akan lebih menarik Kalian bisa Kalian bisa memvariasikan berbagai Fitur di ini Kita bisa coba-coba sendiri ya Intinya adalah Kita harus bisa membuat thumbnail yang Menarik Setelah itu Cara save-nya adalah Kita klik share Kita klik share Untuk menyimpannya Ini adalah ukuran sesuai project kita tadi ya Cara upload di youtube Kita bisa menggunakan Aplikasi YT studio Jika kalian suka dengan video ini Langsung aja bosku Subscribe sekarang Gimana thumbnailmu sendiri Yang sekarang kalian pakai Apa sudah sesuai tips di video ini Silahkan di sini di komentar Sampai ketemu lagi Di video kali ini Akan kasih tahu Jangan pernah keremehin Yang namanya Tumblr Tumblr Setelah siap Sekarangnya Saat kita Untuk Nah Gimana thumbnailmu Yang Nah Gimana thumbnailmu sendiri Yang sekarang kalian pakai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya